Intro Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam Bina Iman Kita tetap masih mempunyai tema berhasil dalam Tuhan Apa toh yang disebut berhasil itu sukses? Kebanyakan orang berpikir sukses itu ya mendapat kerjaan yang baik, uang banyak dan sebagainya Tapi di pemandangan Tuhan sukses berhasil adalah kalau kita bisa berguna bagi orang banyak Dan itulah tujuan Tuhan memanggil kita menjadi berkat Nah dalam Amsal 12 ad 18 berbunyi seperti ini Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan Jadi memang di dunia ini ada orang-orang yang lancang mulutnya Perhatikan suku, ini bicara soal mulut Dan mulut itu memang menentukan suku mati atau hidup Karena Tuhan kata lidah itu berkuasa mematikan atau menghidupkan Dalam Masmur 55 ayat 22 dikatakan Itu seperti pedang yang bisa menikam, yang bisa mematikan Tapi perkataan itu bisa juga menolong Dan itulah yang dilakukan oleh orang bijak Lebih dulu bagaimana kita menjadi orang bijak Orang yang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan Dan mengenal Tuhan, mengenal Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Kalau kita tidak pernah bercakap-cakap Bestimewa dia mesti menyatakan diri Karena itu dalam Amsal 9 ayat 10 Dikatakan suku, takut akan Tuhan adalah permulan hikmat Dan juga mengenal Itu mendatangkan hikmat yang luar biasa Karena itu ucapan kita ini bisa mendatangkan Ayat ini berkata apa? Mendatangkan kesembuhan Sudara jangan sudah pikir hanya kesembuhan tubuh Tapi banyak orang itu sakit jiwa Kesembuhan juga dibutuhkan untuk jiwa manusia Yang justru lebih banyak orang sakit jiwa daripada sakit tubuh Sakit jiwa penyebab utama dari sakit tubuh Justru di situ Itulah sebabnya orang yang bijak Ada orang yang bisa menyampaikan kebenaran Yang membebaskan orang-orang dari hati yang sakit Yang menyebabkan banyak orang menjadi sakit Karena itu dalam Amsal 3 ayat 7 dan 8 dikatakan Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Allah Jauhilah kejahatan Itulah yang menyembuhkan tubuhmu Dan menyegarkan tulang-tulangmu Saudara Tuhan minta supaya kita ini Jangan menganggap diri kita bijak Ini yang bahaya Banyak orang menganggap dirinya bijak Dan justru itu yang menjadi penyebab utama Itulah namanya Makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat Ingin jadi seperti Allah Hanya Allah yang tahu Mana yang benar Mana yang tidak benar Karena itu kita mesti takut pada Tuhan Jangan kita anggap diri kita bijak Dan kalau kita takut akan Tuhan Kita belajar dari Tuhan Dan dikatakan itulah yang menyembuhkan tubuhmu Jadi jelasku Firman Tuhan Yang menjadi makanan jiwa Itu juga akan menjadi kekuatan tubuh Secara pribadi Namun juga untuk orang lain Apakah kita Perkataan kita ini bisa Menyembuhkan orang yang sakit hati Juga sakit fisik Kalau kita berhasil Berarti ucapan-ucapan kita Menolong banyak orang Yaitu mereka terjerumus Dengan penyakit-penyakit jiwa Oleh karena itu mari Kita dipenuhi oleh firman Tuhan Yang membuat kita menjadi bijaksana Sehingga kita berhasil Menolong banyak orang Yang terkapar Yang terjerat Yang sakit Baik secara fisik Istimewa juga secara rohani Sakit jiwa Karena itu mari lah Teman-teman Belajar mendengarkan suara Tuhan Dengan banyak membaca Dan berdoa Anda nanti menjadi orang yang Berhasil Karena menjadi berkat Bagi banyak orang Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Kiranya firmanmu Yang singkat Menjadi penopang Penolong Supaya kami semua Menjadi orang-orang yang berhasil Yaitu menolong Banyak orang Untuk luput Dari sakit Baik fisik Maupun juga jiwa mereka Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Sub indo by broth3rmax